Intro Yunis Samabta Satsabara Polrestables Palimbang saat razia minuman di wilayah Sekip pada Jumat 1 April malam menemukan salah satu warung di pinggir jalan menjual tua pemilik warung tampak kaget dengan kedatangan Yunis Samabta Satsabara Polrestables Palembang Tanpa basa-basi Yunis Samabta Satsabara Polrestables Palembang langsung menggeledah warung dan mendapati dua ember tua dan langsung dimusnahkan di depan warung tersebut Kanit Ovid Samabta Satsabara Polrestables Palembang Ibda Oka Endrayudi didampingi Kanit Aib Tuferi mengatakan tingginya kejahatan di Palembang turut tepicu minuman keras pemusnahan dalam rangka cipta kondisi menjelang Ramadan kepada masyarakat kota Palembang menjelang bulan Ramadan diimbau agar tertib dan kondusif sehingga ketika menjalankan ibadah puasa tenang tanpa ada halangan atau rintangan Denny Sumeko TV melaporkan Kondisi Masjid Arahman Jagabaring Sports Center memprihatinkan tampak kotor dan kurang terawat Tak hanya itu ada yang aneh pada pelafon masjid terutama sap perempuan Terlihat pelafon bagian luar masjid tidak terpasang penuh hanya sebagian saja terpasang rapi Namun bagian depan tampak kosong melompong Belum diketahui secara pasti apakah pelafonnya memang baru dipasang separuh atau diduga dikerjai oknung tangan jahil Karena berdasarkan pantauan di lokasi ada bekas mur di rangka baja atap Ini menandakan pelafon sempat terpasang Wiwi Sumeko TV melaporkan Tim infrastruktur persatuan sepak bola seluruh Indonesia melakukan kunjungan ke Stadion Bumi Sriwijaya Palembang Jumat 1 April sore Head Infrastruktur Safety Security PSSI Adin Rugroho mengatakan kunjungan itu bertujuan untuk klarifikasi dan pengimput data untuk persiapan Piala Dunia U20 tahun 2023 Dalam kesempatan ini tim melihat kualitas rumput, dimensi lapangan, fasilitas gawang, dan lainnya Adin mengatakan kondisi rumput lapangan Stadion Sriwijaya sudah cukup baik tetapi untuk kawasan masih perlu penataan Stadion Bumi Sriwijaya merupakan lapangan pedamping Dikatakan Adin persiapan harus matang dengan belajar dan bersinergi bersama Piala Dunia ini berkesempatan yang besar bagi Indonesia karena 50 tahun sekalipun belum tentu didapat Adin memastikan perbaikan dan persiapan yang matang masih ada beberapa spot yang harus diperhatikan termasuk yang terpenting rumput lapangan Persiapan saat ini sekitar 80% untuk menuju Piala Dunia 2023 PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel Rudi Irawan menunturkan dengan persiapan 80% dispora Sumsel terus bekerja dan siap bersinergi untuk mensukseskan event besar itu bersama PSSI Hasil perhitungan Rukiatul Hilal di Provinsi Sumsel yang digelar di Tower Uinraden Patah Palembang Jumat 1 April sore posisi Hilal belum bisa terlihat karena sedikit berkabut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel Deni Priyansyah mengungkapkan ketinggian hilal di kota Palembang mencapai 2 derajat 35 menit 13 detik di atas ufuk Mar'i sementara Azimut Matahari terbenam 4 derajat 34 menit 58 detik di utara titik barat dan Azimut Bulan Terbenam 2 derajat 41 menit 20 detik di utara titik barat lantaran itu tidak dapat di Rukiat Menurut DJK wilayah lain di Indonesia ada yang berhasil melihat hilal maka malam ini dipastikan masuk tanggal 1 Ramadhan 1443 Hijriah Namun jika tidak ada yang melihat hilal berdasarkan kriteria Imkanur Rukia terbaru yang tergabung dari Menteri Agama Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapur ketinggian hilal minimal 3 derajat dan sudut elongai minimal 6,4 derajat Maka tanggal 1 Ramadhan 1443 Hijriah diperkirakan jatuh pada hari Ahad 3 April 2022 Dini menjelaskan sebagian wilayah barat Indonesia saat ini belum ada yang dapat melihat hilal karena terkendala cuaca sama halnya dengan di Provinsi Sumsel Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan Terima kasih